Hai Trippers, balik lagi bersama iTrip ID. Berbicara tentang Palembang, tidak seharusnya Anda hanya berfokus pada MPMP atau Jembatan Ampera. Meski kedua hal tersebut merupakan ikon utama yang identik dengan kota ini, tetapi sejatinya ada lebih banyak daya tarik di dalamnya. Bukti nyatanya terletak di Danau Tanah Mas, Banyu Asin. Sebuah destinasi artifisial yang dipadukan pemandangan alam yang mengesankan. Danau cantik ini awalnya terbatas untuk penghuni kompleks perumahan Tanah Mas Residence, tetapi lama-kelamaan diubah menjadi wisata halayak umum. Pasalnya orang-orang mulai berdatangan dari berbagai penjuru hingga mendorong pihak pengelola untuk menyediakan fasilitas lebih komprehensif serta ragam promo yang menarik. Berlatarkan sebuah danau, Anda bisa menemukan taman air, taman bertema dinosaurus, dan masih banyak lagi. Daya tarik yang dimiliki Danau Tanah Mas Adanya taman bertema dinosaurus menjadikan Danau Tanah Mas relatif ramah keluarga. Anda bisa datang ke sini sambil mengajak si kecil, lalu membawa mereka melihat-lihat gambar atau patung dinosaurus. Mampir ke Danau Tanah Mas tanpa mencoba memancing agaknya terasa kurang lengkap. Apalagi danau yang menawan ini digunakan sebagai tempat pengembang biakan ikan air tawar seperti ikan mas. Tidak ingin terus-menerus hanya menikmati pemandangan danau dan apa yang ditawarkannya, Anda bisa beralih ke ATV. Kendaraan ini bisa menjadi tumpangan dalam rangka membuat penjelajahan lebih jauh. Kemudian jika Anda merasa malas untuk menghabiskan waktu dengan berjalan kaki, sementara di sisi lain keinginan menjelajah amat besar, maka ATV adalah solusinya. Ini bisa mempersingkat waktu tanpa mengurangi keseruan yang dirasakan. Alamat lokasi Danau Tanah Mas Ingin mendapatkan pengalaman lengkap dengan berwisata di Danau Tanah Mas? Cobalah mampir ke kompleks perumahan Tanah Mas Residence yang semarak. Sejak awal dibuat sampai sekarang, animo terhadap destinasi di Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan ini terus bertambah, yang membuat popularitasnya kian melejit. Terletak di Jalan Raya Palembang Betung, wisatawan dapat memilih menumpang kendaraan umum atau pribadi. Jika memutuskan memakai kendaraan umum, Anda bisa memanfaatkan transmusi atau bus kota yang menuju terminal terdekat. Selanjutnya, tinggal meneruskan perjalanan ke desa Sukamoro bersama tukang ojek. Kegiatan yang menarik dilakukan di Danau Tanah Mas Kegiatan ini bukan sesuatu yang baru dalam dunia pariwisata. Tetapi kesederhanaannya senantiasa menawarkan keseruan. Khususnya bagi mereka yang datang bersama keluarga. Mengendarai sepeda air demi mengelilingi Danau Tanah Mas merupakan momen penambah keakraban. Pernah terpikir untuk mencoba latihan tembak saat bermain di sebuah destinasi eksotis? Jika belum, waktunya merealisasikan hal tersebut di Danau Tanah Mas yang cantik ini. Danau Tanah Mas tidak serta-merta populer begitu saja. Tetapi wahana di dalamnya memang menjanjikan. Salah satunya Anda bisa menghabiskan waktu dengan berendam di kolam air panas. Tidak cukup dengan Danau Tanah Mas, pihak pengelola juga menawarkan kolam bagi pengunjung dewasa serta anak kecil. Jika datang untuk bersenang-senang, sebaiknya Anda mencoba meluncur di perosotan. Sulit menolak keindahan alam yang ada di Danau Tanah Mas. Apalagi destinasi estetis ini dilengkapi beragam wahana dengan kesiapan memanjakan seluruh pengunjung. Anda dapat memilih spot manapun untuk menyesuaikan keadaan budget. Mulai dari bermain di waterpark, mengayuh sepeda air, atau mengendarai ATV. Pada waktu yang bersamaan, di sini juga dapat ditemukan fasilitas untuk keperluan mendasar, seperti makan dan minum. Ada food court, toilet, ruang bilas, wifi, musola, parkiran yang luas, dan seterusnya. Apapun yang dicari, tampaknya dapat dipenuhi oleh taman bermain ini dan Anda hanya tinggal mencarinya. Tentunya, mayoritas wahana mengharuskan Anda untuk membayar retibusi di luar tiket masuk. Namun, ini diperlukan untuk pengembangan berkelanjutan dalam rangka terus mendukung potensi keseruan yang bisa diperoleh wisatawan. Oleh karenanya, alangkah lebih baik bagi Anda untuk menyediakan budget yang besar saat bermain di objek wisata artificial yang cantik ini. Danau Tanah Mas sejatinya tidak terletak persis di dalam wilayah administratif kota Palembang. Namun, jarak antara Kabupaten Banyu Asin dengan kota tersebut cukup dekat, sehingga tidak jarang juga digunakan sebagai alternatif referensi liburan. Ini berarti wisatawan luar daerah dapat bersenang-senang sambil mencicipi mpe-mpe khas kota Palembang. Terima kasih telah menonton!